Parenting atau pengasuhan pendidikan manusia, anak manusia ya, homo sapien ini, sejak umur 0 sampai lahir ya, sejak lahir sampai umur 9 tahun, itu parentingnya dengan cara bermain. Anak tantrum itu sebetulnya itu kan ya kondisi yang umum ya, di Indonesia terutama. Kalau misalkan kita melihat di Jepang atau di Finlandia, di Perancis gitu, kita jarang menjumpai anak yang tantrum gitu. Tantrum itu karena memang pengasuhan anak itu berbeda. Yang namanya parenting itu atau parenting atau pengasuhan itu justru adalah tidak mengajarkan anak itu untuk menjadi mandiri. ya, manusia itu tidak pernah bisa mandiri. Hai hai para sobat sehat, siapa di sini yang belum pernah merasakan momen penuh tantangan dalam mendidik buah hati. Episode kali ini kita akan bicara tentang parenting nih. Nah, para bu-ibu yang anaknya suka tantrum dan pengen tahu gimana caranya pola asuh yang tepat untuk perkembangan otak anak, mari berapat. Dr. Yuhasan bakalan jelasin detail tentang parenting. Let's go! Halo, selamat apa saja ya pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Dengan saya lagi, Riu Hasan di sini, tetap bersama kawan setia, Hangi. Kali ini saya akan berbicara mengenai parenting. Parenting itu pengasuhan. Itu adalah bahasa Inggris. Gaya parenting, pengasuhan. Parenting itu dilakukan pada semua binatang. Semua binatang itu melakukan parenting kepada anaknya. Semua binatang. Pada manusia itu, parenting itu dimulai kapan parenting pada manusia? Ya, sejak pembuahan. Jadi pembuahan itu adalah yang namanya sperma ketemu sama ovum. Atau sperma namanya sel telur. Memu menjadi zikud. Ya, satu sel. Membelah menjadi dua sel. Dari dua sel, membelah menjadi empat. Nah, itu sudah namanya embryo. Pada saat itu, itu sejak embryo itu, itu sudah di asuh. Kenapa? Ya, embryo itu memerlukan makanan dari indunya. Jadi pengasuhan itu sejak kapan? Sejak masa pembuahan. Kalau kita ngomong perkembangan otak itu ya, perkembangan otak itu kan ya sejak, sejak ini, sejak apa? Sejak embryo tadi. Yang namanya perkembangan dan pertumbuhan otak. Yang namanya pertumbuhan otak itu dimulai dari yang namanya neural plate. Kalau dalam masa perkembangan janin atau embryo itu. Neural plate. Neural plate terus kemudian plate itu ya, seperti lempengan gitu. Terus kemudian dia itu melipat. Melipat. Namanya neural vault. Setelah itu melipat, dia itu jadi tabung namanya neural tube. Nah, itu adalah cikal bakal dari otak atau sistem syaraf manusia. Itu yang namanya perkembangan otak atau pertumbuhan otak sejak janin. Jadi, kalau ditanya, pertumbuhan dan perkembangan otak sejak kapan? Ya, sejak janin. Nah, terus apa yang mendorong, memicu gitu ya? Memicu, mendorong, bahkan memintin perkembangan otak itu sendiri? Nah, otak itu di awalnya itu didrive oleh hormonal. Hormonal apa? Yang paling penting adalah hormon testosteron. Estrogen. Ya, terus kemudian ada oksitosin. Ada dopamin. Itu adalah bahan-bahan yang mendrive terjadinya dan berkembangnya otak sejak masa janin. Sampai dewasa, sampai mati. Ini pertanyaannya, kalau bagaimana mendukung peran kognitif anak ya. Kalau kita memperhatikan bahwa yang namanya kognitif itu adalah hasil kerja dari otak, tentu otak yang sehat akan menghasilkan kognitif yang sehat. Karena kognitif itu adalah bagaimana cara otak kita mempersepsikan lingkungan kita. Itu adalah kognitif. Jadi kognitif itu, pengetahuan kognitif itu ya itu tadi bagaimana otak kita itu mempersepsikan atau mengolah data dari dalam diri kita atau dari lingkungan kita dan kemudian menjadikan satu persepsi. Itu adalah pengetahuan kognitif. Dan pengetahuan ini ya tidak harus ilmiah. Ada pengetahuan tidak ilmiah. Nah pertanyaannya adalah kalau tadi yang disebut mendukung kognitif itu kognitif yang mana? Kognitif yang ilmiah apa? Kognitif yang tidak ilmiah. Sekarang gini loh ya. Sebetulnya didikan itu tidak ada. Salah benar itu tidak ada. Pendidikan atau pengasuhan pada anak itu manusia itu ya seperti binatang yang lain. Mengasuh anaknya. Tidak ada mengasuh dengan cara yang salah itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana pengasuhan itu menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat advantage atau memberikan kerugian advantage advantage. Salah benar itu bukan dalam urusan kehidupan. Kehidupan itu ya apa adanya? Tidak salah, tidak benar. Tidak baik dan tidak buruk juga. Jadi kalau misalnya ada harimau yang mengajari anaknya berburu mangsanya itu ya enggak baik, enggak buruk. Bukan lantas harimau diajari jadi jahat. Enggak ada. Orang memang dia makan daging buruan. Harimau menerekam kambing atau harimau menerekam kijang itu bukan karena jahat. Ya memang alam semesta berjalan seperti itu. Bukan salah atau benar juga. Konsekuensinya seperti itu. Nah tapi kalau mengatakan bagaimana membuat atau mengasuh anak itu supaya asuhan enggak salah. Nah ini kita berbicara mengenai yang namanya epistimulogi tadi. Manusia itu punya ukuran-ukuran moral, punya ukuran-ukuran nilai bagaimana mengasuh anaknya. Nah sampai sekarang kita sudah paham nih bagaimana mengasuh anak supaya menjadi komunitas yang lebih sehat gitu ya. Sehat? Misalnya gitu. Manusia ini tidak dirancang untuk bergerombol lebih dari 50 orang gitu ya. Biologi manusia gitu ya. Tetapi parenting atau yang namanya pengasuhan itu mengajarkan kita bekerjasama dengan orang sebanyak-banyaknya. Nah bagaimana kita bekerjasama dengan ribuan orang. Itu adalah tujuan parenting pada manusia sekarang. Karena manusia saat ini, zaman ini, kita dituntut untuk bekerjasama dengan lebih banyak manusia, lebih banyak orang lain supaya pekerjaan kita itu lebih efektif dan efisien. Nah itu yang menjadi tujuan parenting zaman sekarang. Bekerjasama sebanyak mungkin dengan orang lain. Sehingga menghasilkan pekerjaan atau pekerjaan kita atau kegiatan kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Mendukung anak dalam keterampilan sosial, syaratnya adalah membuat mereka cerdas secara emosi. Cerdas secara emosi akan menghasilkan kecerdasan secara sosial. Jadi syarat dari yang namanya kecerdasan sosial tadi itu adalah kecerdasan emosi. Emosinya cerdas. Jadi yang disebut cerdas secara emosi itu adalah bagaimana emosi itu tidak terlalu sering membajak rasionalitas. Itu yang disebut kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu pertama kali dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam dalam bukunya Kecerdasan Emosional. Nah di sini itu Daniel Goleman menjelaskan bahwa selama ini kita tidak terlalu memperhatikan pentingnya kecerdasan emosi. Bukan berarti kecerdasan emosi itu emosi itu lebih penting dari rasional. Bukan. Yang disebut cerdas secara emosi adalah bagaimana otak emosi kita tidak terlalu sering membajak otak rasionalitas kita. Artinya yang namanya cerdas emosi atau cerdas secara emosi itu mensyaratkan kecerdasan kognitifnya dalam hal ini IQ itu diperlukan makin tinggi IQ seseorang makin memungkinkan dia cerdas secara emosi asalkan dia dilatih sejak dini secara benar secara baik tujuannya adalah cerdas secara emosi dalam hal ini bukan kalau dia tidak melatih kecerdasan secara emosi itu kehidupannya tidak benar bukan cara yang benar untuk menuju cerdas emosi itu ada cara benar jadi kalau kita mengambil cara yang sebaliknya ya kita tidak akan cerdas secara emosi ya cerdas secara matematika secara IPA secara sains itu bagus ya untuk seseorang itu memahami kehidupan itu lebih secara apa adanya gitu ya secara untuk logis gitu nah yang namanya kecerdasan emosi itu bukan lantas yang apa namanya mempelajari matematika itu mengabaikan yang lain bukan yang namanya kecerdasan kognitif tadi IQ tadi itu itu mendukung untuk seseorang seorang anak itu bisa meningkatkan kecerdasan emosinya hanya saja di usia-usia usia-usia dasar sampai umur sembilan tahun otak manusia itu tidak dirancang untuk memahami kondisi-kondisi yang terlalu rumit artinya adalah parenting atau pengasuhan pendidikan manusia anak manusia ya humus apian ini sejak umur nol sampai lahir ya sejak lahir sampai umur sembilan tahun itu parentingnya dengan cara bermain mengajarinya dengan cara bermain jadi anak-anak umur sembilan tahun kebawah itu tidak disarankan kalau ini ya parenting zaman sekarang itu diajari matematika tes matematika IPA itu tidak itu nanti setelah usia sepuluh tahun otak kita tidak dirancang untuk itu jadi usia sampai sembilan tahun itu lebih efektif lebih efisien optimalnya kita melakukan parenting secara permainan jelas lah ya itu mempengaruhi perkembangan otak anak ya jelas anak-anak sekarang sudah akrab dengan yang namanya tablet dengan namanya gadget itu bermanfaat enggak ya jelas bermanfaat hanya saja manfaatnya itu akan menjadi tidak bermanfaat atau berkurang bermanfaat atau bahkan kontraproduktif kalau kemudian seseorang itu mempergunakan atau ya mengaktifkan gadgetnya itu melebihi dari yang dibutuhkan bahkan overuse menggunakan secara berlebihan segala sesuatu yang overuse itu ya enggak bagus makan kalau makan itu keperluan tapi kalau kelebihan makan juga enggak bagus sama dengan yang namanya teknologi digital ini teknologi digital itu anak secara dini dikenalkan dengan teknologi digital oh iya tapi ada batasan-batasan tertentu bagaimana caranya kita itu mengoptimalkan alat-alat digital itu untuk perkembangan anak bahkan perkembangan kita sampai remaja dewasa itu kita mengoptimalkan peran atau fungsi teknologi digital ini anak tantrum itu sebetulnya itu kan ya kondisi yang umum ya di Indonesia terutama gitu lah kalau misalkan kita melihat di Jepang atau di Finlandia di Perancis gitu kita jarang menjumpai anak yang tantrum gitu tantrum itu karena memang pengasuhan anak itu berbeda gitu ya di Perancis di Jepang itu anak tidak tantrum itu karena sejak awal gitu ya sejak awal kelahirannya sejak seorang ibu melahirkan anaknya di rumah sakit entah dokter entah bidan atau entah perawat di rumah sakit memberitahukan ke ibunya itu adalah bu nanti kalau sampai di rumah anaknya tidur dipisah ya dengan ibu dengan bapaknya beda kamar dipisah nah kalau kemudian anaknya itu malam-malam nangis gitu yang dipastikan adalah pastikan popoknya enggak basah gitu ya terus kemudian anaknya enggak sakit enggak demam anaknya enggak kelaparan gitu kalau tiga hal ini terus kemudian dipastikan tidak tinggal aja bu nangis biarin tidur lagi ibu di tempat yang di tempat lain sama bapaknya atau sama siapa tidur biarkan anaknya nanti dia diem sendiri gitu nah kalau kemudian dengan cara yang berbeda malam-malam anak nangis terus digendong gitu lah besoknya dia akan nangis lagi dan minta digendong lagi dan kalau tidak digendong nangis terus nah makanya anak itu sejak dini itu dia meskipun dia enggak ingat gitu ya kita enggak ingat ya ada sih anak-anak tertentu sejak kecil umur setengah tahun satu tahun itu sudah bisa diingat tapi pada pada umumnya kita itu mulai mengingat kehidupan awal kita itu pada saat kita umur 4 tahun 5 tahun ya pada saat TK gitu tapi meskipun seorang anak bayi itu tidak mengingat apa yang terjadi tapi otak emosi mereka itu mencatat bahwa kalau mereka merengek menangis kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan membuat dia nyaman dia akan mengulang pada saat dia malam-malam nangis terus kemudian digendong diayun-ayun otaknya nyaman besok akan melakukan itu lagi dan kalau tidak dipegang dia nangis teriak-teriak itu yang menyebabkan anak itu tantrum kalau keinginannya tidak dipenuhi sementara kalau kemudian sejak kecil dilatih secara emosi keinginannya harus ditunda kalau keinginannya tidak penting-penting amat itu ya tidak usah dipenuhi akhirnya dia terbiasa dengan tidak tantrum sekarang begini loh ya kalau kita mengatakan kita membandingkan satu anak dengan anak yang lain yang perlu kita pahami adalah manusia itu tidak hitam tidak putih tapi abu-abu bahwa misalnya rata-rata anak itu akan belajar berjalan pada umur 8 bulan sampai 1 tahun seorang anak ini kok belum bisa berjalan bahkan belum bisa merangkak ya tentu orang itu beda-beda kalau ada istilah anak berkebutuhan khusus ya semua orang berkebutuhan khusus kebutuhan setiap orang tidak sama label kebutuhan khusus itu sudah memberikan label tertentu setiap orang itu unik setiap anak itu unik jadi kalau kemudian kita membandingkan anak satu anak dengan anak yang lain itu tidak fair karena manusia ini abu-abu ada anak yang umur 8 bulan sudah nyerocos ngomongnya banyak ada yang sampai 2 tahun itu terus kemudian dia kesulitan berbicara apakah ini disebut speech delay atau berbicara lambat iya benar hanya saja yang semacam ini itu sebetulnya itu bukan kelainan atau bukan apa namanya bukan gangguan hanya saja yang seperti ini apakah ini memerlukan perhatian yang berbeda iya setiap anak memerlukan perhatian yang berbeda setiap orang punya yang namanya kebutuhan khusus karena kebutuhan tiap anak itu tidak sama hanya saja sekali lagi yang namanya parenting itu atau parenting atau pengasuhan itu justru adalah tidak mengajarkan anak itu untuk menjadi mandiri manusia itu tidak pernah bisa mandiri sekedar yang namanya kita mau makan mie instan kita itu tergantung orang lain tergantung sualayan buka tergantung yang namanya apa namanya apa namanya LPG itu ada apa enggak jadi tujuan parenting pada manusia sekali lagi bukan menyiapkan anak itu untuk mandiri tidak tapi menyiapkan anak itu untuk bisa berkontribusi secara optimal pada populasi pada sosial pada society apa namanya pada komunitas itu itu yang namanya tujuan parenting 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 itu didapatkan atau diperlukan pada anak itu sejak kapan sejak perkembangan janin karena yang namanya parenting itu bagaimana individu itu memerlukan bantuan penuh dari dari orang tuanya jadi sejak zigut itu itu sudah mulai parenting nah sekali lagi kalau dalam hal ini parenting pada manusia itu memang didominasi oleh perempuan pada binatang memang perempuan itu lebih mendominasi parenting ketimbang laki-laki nah kemudian pertumbuhan dan perkembangan otak anak itu terjadi sejak jaman jaman dia itu masih embryo janin nah itu kalau makanya kalau perkembangan otak anak itu ya sejak janin tapi tidak ada seperti adalah makanan tertentu membuat otak itu akan menjadi lebih cerdas tidak tidak gitu cara mainnya yang namanya otak itu memang memerlukan memerlukan miliwa atau memerlukan lingkungan yang sehat gitu ya tidak ada infeksi terus kemudian secara hormonal ibunya ya sehat gitu ya itu adalah hal-hal yang diperlukan pada perkembangan dan pertumbuhan otak nah kalau di jaman sekarang itu di jaman setelah ilmu pengetahuan berkembang dan apa namanya dunia digital berkembang yang diperlukan dalam pengasuhan itu adalah bagaimana kita mengajarkan bagaimana kita itu mengasuh anak-anak supaya bisa lebih bisa bekerja sama jadi lebih bisa berkooperasi ketimbang berkompetisi dan jangan lupa subscribe inside our brain salam sehat salam bahagia salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati